ketemu lagi hari ini guys hari ini saya mau masak terong bahan yang perlu disiapkan disini saya menggunakan satu buah terong bagi kalian yang suka silahkan menggunakan lebih kemudian untuk campuran disini saya menggunakan satu paha ayam paha ayam yang sudah dicuci bersih kemudian buangkan tolangnya bagi kalian yang suka beli itu ya yang sudah digiling silahkan lalu buangkan kulitnya ini minyaknya juga tidak mau bagi yang suka ditambahkan saja karena ini juga kuris ya katanya lalu potongkan setelah dipotong-potong kemudian cincangkan taruh di satu tempat gunakan satu batang daun bawang ini untuk campuran daging ayam cincang potong sesuai selera kemudian gunakan sedikit wortel atau sesuai selera ya ini boleh tidak dikasih bumbui daging ayam dengan sedikit garam sedikit saja sedikit gula pasir merica bubuk secukupnya aduk rata kemudian tambahkan kurang lebih satu sendok teh tepung maizena aduk lagi ya setelah diaduk rata kemudian tambahkan sedikit minyak kurang lebih setengah sendok makan minyak goreng diaduk tambahkan air jahe ini untuk mengurangi bau amis di daging ayam kemudian campurkan setelah bercampur dengan rata tambahkan daun bawang lalu tambahkan wortel untuk wortel di kira-kira saja ya ini saya menggunakan kurang lebih separuh lebih ya separuh lebih sedikit kemudian aduk rata lalu sisihkan dulu di satu mangkok siapkan bumbu saus tambahkan kurang lebih dua sendok makan kecap asin satu sendok makan saus tiram setengah sendok makan minyak wijen merica bubuk secukupnya atau gunakan seperempat sendok teh kemudian setengah sendok teh gula pasir tambahkan kurang lebih satu sendok teh tepung maizena aduk rata kemudian tambahkan air secukupnya ini untuk air di kira-kira saja ya guys kemudian sisihkan dulu siapkan garam ini garam secukupnya saja kemudian cucikan tiram karena ini kulitnya tidak dibuang nanti ikut dimakan jadi cara cucinya seperti ini setelah dilumuri garam kemudian cuci dengan air bersih lalu potong sesuai selera ini yang bagian sini tidak mau potong bulat-bulat hai eh jangan terlalu tebal ya atau sesuai selera saja ya ini lalu lubangi terong nah seperti ini ini jangan dibuang langsung saja rendam di air tambahkan sedikit garam adukkan biarkan air bercampur rendam tengahnya terong ya nanti bisa untuk lauk yang lain terong yang sudah dilubangi tengahnya ini saya untuk melubanginya asal-asalan kalau kalian mau yang bagus ya yang rapi ya silahkan lalu siapkan tepung maizena gunakan secukupnya saja ini karena untuk isian ayam tidak saya kasih telur jadi saya takutnya tidak likat kemudian saya tambahkan sedikit tepung maizena untuk tepung maizena ya oleskan sedikit ke ini ini tidak usah ke itu ya ke terong ini tidak usah dikasih air karena terong sudah sudah sedikit keluar air nah seperti ini lalu masukkan isian ke dalam tepung nah jadinya seperti ini kemudian siap untuk digoreng siapkan penyetiman didihkan air setelah air mendidih bukakan lalu setim terong yang sudah direndam dengan air garam tadi jangan lupa dicuci bersih tutupkan setim kurang lebih 10 menit atau sampai matang biarkan matang dulu sekarang siapkan penggorengan panaskan minyak setelah minyak panas goreng terong yang sudah diolesi dengan paha ayam jincang lalu tutupkan gunakan api kecil biarkan terong pelan-pelan matang tutup kurang lebih tiga menit terong tiga menit sudah bukakan jangan lupa untuk dibalik setelah dibalik kemudian tutupkan lagi biarkan masa kurang lebih tiga menit terong tiga menit sudah bukakan silahkan dilihat ya kalau belum matang untuk waktu silahkan ditambahkan tapi ini menurut saya sudah matang nah ini sudah boleh diangkat taruh di satu piring lalu kita siapkan untuk bumbu saus panaskan wajan langsung masukkan bumbu saus gunakan api kecil masak bumbu saus pelan-pelan resep ini dulu pernah saya buat ya guys tapi tidak saya kasih bumbu saus dan untuk isian yang dulu itu saya kasih telur dan ini tidak saya kasih telur untuk kalian suka-suka saja silahkan sesuai selera masing-masing jangan lupa tes rasa apa yang yang kurang silahkan ditambahkan bagi kalian yang suka penyedap rasa silahkan ditambahkan itu juga lebih enak nah ini sudah mengental ya tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer begini saja sudah cukup untuk kalian disesuaikan saja kemudian kita angkat taburkan bumbu saus ke atasnya terong yang sudah digoreng nah seperti ini kemudian taburi sedikit daun bawang ini untuk selera saja ya sesuai selera masing-masing ada yang suka ada yang tidak yang tidak suka boleh disekip kemudian dalamnya terong yang sudah disetim tadi tambahkan sedikit bumbu saus yang sudah disiapkan taburi sedikit daun bawang itu tadi bagaimana cara masaknya ya guys mudah saja terong isi daging ayam jinjang resep yang mudah ditiru ya guys untuk bahan mudah didapat harga juga terjangkau dimasak seperti ini tentunya juga enak nikmat kalian tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya kalau tidak mencoba silahkan dicoba resepnya ya guys semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video video berikutnya jangan lupa share ya Terima kasih Hai selamat menikmati